Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Erwan di channel Erwan teknik hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu cara untuk memasang pompa air disini itu aku menggunakan pompa air dengan merek shimizu pompa air listrik otomatis dengan tipe ps-135e untuk dinamonya gulungan motor kawat tembaga asli 100% bisa 24 jam non-stop mantap ini untuk pompa air dengan merek shimizu disini untuk merek shimizu ini memang kualitasnya bagus awet dan sangat kencang ya untuk hasilnya karena untuk sumur disini itu sangat dalam Coba kita lihat itu sangat dalam banget untuk sumur disini kira-kira itu kesana itu sekitar 5 meter kalau enggak 6 meter sampai ke air itu sangat dalam tapi enaknya ya untuk sumur yang dalam itu enaknya airnya itu jernih tidak kotor jadi sangat bening airnya itu sangat bening sekali jadi nggak perlu pakai air UPD AM cukup dengan air sumur aja sudah bening sekali ya untuk airnya enaknya itu kalau sumur yang dalam tapi enggak begitu dalam banget sih ya cukup lumayanlah 5 meter sampai 10 meter itu cukup disini kita langsung aja untuk memasangnya tapi sebelum itu aku akan coba untuk review dulu ya untuk pompa air ini ya akan aku coba untuk bongkar lalu akan aku coba untuk lihat nanti seperti apa untuk pompa airnya oke nah ini ya untuk penampakan pompa airnya seperti ini ini otomatisnya eh tabung otomatisnya ya otomatisnya tempatnya yang ini ini untuk tabungnya ini ternyata bisa dicopot ya perlu tahu aku ya ini memang bisa dicopot ini kan seperti ini ya ini adalah tempat untuk memasukkan air ya nah kayak gini nanti air dimasukkan ke sini buat pemancingan supaya bisa naik ke atas untuk airnya nah terus ini nah ini adalah lubang untuk keluarnya air keluar out ya terus untuk ini adalah lubang untuk air inputnya ini menuju ke sumur nah seperti ini ya kita pasang seperti ini nah ini sambungan ke sini ya nggak tahu ini pokoknya kita kalian beli aja seperti ini untuk sambungannya ke sini ya bisa masuk ke sini aja kayak gitu ya nah setelah itu untuk disini nanti kita pasangin pipa disini juga kita pasang pipa untuk keluarnya menuju ke kran yang ini pasangin pipa menuju ke sumur ya dan juga pipa yang paling bawah sendiri itu dipasangin semacam yang klep ya supaya airnya kita jatuh ke bawah kayaknya di dalam sini tuh juga ada klepnya deh ya di sini juga ada klepnya ini aman ini airnya nggak bisa nggak bisa turun oke sip mantap tinggal kita pasang aja ya rumah ini kan sudah ada pompa airnya yang lama jadi akan aku coba untuk bongkar dulu ya nah disitu masih ada pipanya itu jadi disitu semua aku bongkar pompa airnya di sana oke ya untuk pipa yang ada di bawah sini sama di sumur itu sudah aku copot ya nah sekarang kita langsung ganti dengan yang baru ya untuk pipanya ini si pipa yang ada di merek masbion nah kita juga membutuhkan ini buat memasang klep ini jadi yang pertama harus kita lakukan adalah memasang ini dulu tapi sebelum kita pasang kita kasih sel tip dulu ya dia lebih aman dia tidak bocor nah ininya kita kasih yang banyak ya supaya tidak bocor setelah itu kita pasang untuk klepnya ini oke ini klep sudah kita pasang ya nah sekarang kita pasang di sini coba tapi sebelum kita pasang ini kita bersihin dulu ya ini kan lagi kotor ini kita bersihin dulu setelah itu kita lem sama ini dan ingat kita pasang kayak gini ya ini kayaknya udah bersih ya sebenarnya sebenarnya sih gunain rampelas ya karena disini aku gak punya rampelas jadi aku gunain ini aja ya apa ini kertas ya yang penting bersih ya di sini nah setelah itu kita langsung kasih lem setelah ini kita kasih lem setelah ini kita kasih lem setelah ini kita pasang aja seperti ini nah kayak gini ya oke teman-teman disini untuk klepnya ini atau klepnya ini itu ukurannya 1 dim sedangkan untuk tipanya ini 3 per 4 jadi kalau tipa 3 per 4 ininya harus yang 1 dim ya supaya bisa dipasang jangan sama dengan ukuran 3 per 4 nanti tidak bisa dipasang oke tunggu sampai kering lalu kita pasang ke sumurnya setelah itu menuju ke pompa air oke nah oke teman-teman disini aku sudah selesai ya ini untuk membuatkan tempatnya ini aku sudah buatkan tempat seperti ini ya nah seperti ini aku kasih kayu dan dibawahnya sudah aku semen oke aku kasih gata lalu aku kasih semen dan diatasnya aku kasih kayu seperti ini dan diatasnya kayu aku kasih pompa airnya nah seperti ini ya nah seperti ini ya untuk penampakannya nah sekarang kita pasang untuk bagian yang ininya ya nanti kita pasang disini yang satunya kan disini tapi sebelum kita pasang disini jangan lupa dikasih cell tape dulu ya kayak gini supaya gak cocok ya kayak gini ya langsung aja kita pasang seperti ini oke kayak gitu dan untuk yang satunya juga ya sama yang bagian atas ini ini untuk outputnya terus ini bagian inputnya ya kasih sebanyak mungkin ya supaya gak bocor nah dipasang disini kalau sudah selesai baru kita pasang lagi untuk pipanya ya kita sambungkan pipanya ini yang menuju ke sumur oke akan aku coba untuk pasang dulu untuk pipanya oke disini aku udah selesai ya ini untuk memasang pipa pompa air ini dan hasilnya seperti ini ini menuju ke sumur ya nah ini ini bersama oke oke nah sekarang kita langsung aja untuk mencobanya mudah-mudahan kali ini berfungsi dengan normal untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencopot ininya dulu ya setelah itu kita kasih air nah disitu ada lubangnya itu kita kasih air sampai dia penuh oke kita kasih air seperti ini ya oke kalau udah penuh baru ditutup kembali sama ini ya sampai kencang jangan sampai gendor oke setelah itu kita akan coba ini tinggal kita tunggu sampai dia keluar airnya ini membutuhkan waktu yang lama oke 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 teman-teman disini aku udah berhasil ya ini maaf disini silahina kemeratak karena apa selang yang lama itu ada kotorannya jadi ya kemeratak nah untuk hasilnya seperti ini ya mantap ya sangat kencang banget ya dia gelis kepel aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati